Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat channel seputar satwa liar berberi lion atau singa berber atau singa atlas merupakan jenis singa yang punah sekitar abad ke-20 statusnya kini extinct in the wild atau punah di alam liar singa atlas kini hanya bisa ditemui di kebun binatang dan sirkus singa berber terakhir terekam pada tahun 1992 di pegunungan atlas dulunya singa ini ditemukan di Afrika Utara Oke langsung saja kita bahas singa atlas sebelum lanjut silahkan becet tombol like comment subscribe and share ya singa berber merupakan jenis singa modern terbesar panjang singa atlas sekitar tujuh kaki tanpa ekor atau 2,1 meter tingginya sekitar 1,15 meter dan berat dapat mencapai 270 kg ukuran singa atlas ternyata masih lebih kecil jika dibanding harimau bengal ataupun Siberia berberi lion di penangkaran jauh lebih kecil jika dibanding yang hidup di alam bebas apa yang membedakan singa atlas dengan singa Afrika lain perbedaan fisik yang terlihat yaitu pada surainya surai singa atlas menutupi kepalanya bahu leher dan menjalar sampai di bawah perut mereka biasanya juga mempunyai warna yang lebih gelap tapi cara membedakan yang paling tepat adalah dengan membandingkan DNA nya pada awal abad ke-20 ketika singa atlas semakin langka mereka hidup dengan pasangannya atau dalam keluarga kecil sekitar 4 ekor kelompok singa atlas tidak sebesar singa Afrika yang masih ada apakah singa atlas punya pesaing tentu saja beruang atlas mungkin menjadi pesaing terberatnya ukuran beruang atlas mencapai 450 kg pesaing lain yaitu macan tutul berber berat macan tutul ini hanya sekitar 60 kg hiena hewan ini adalah musuh bebiutan singa dimana ada singa disitu ada hiena singa atlas bisa mengimbangi atau mengalahkan ketika hewan itu apalagi saat dengan pasukannya mangsa utama singa atlas yaitu bebiutan rusa merah dan rusa berber tapi saat mangsanya mulai langka mereka sering memburu ternak warga sehingga semakin panas konflik antara manusia dengan singa atlas ada beberapa penyebab punahnya singa atlas di alam liar mulai dari hilangnya habitat perburuan konyol hingga diadu dengan gladiator atau hewan lain pada zaman romawi mereka kini hanya ada di kebun binatang dan jumlahnya hanya sekitar 100 ekor lalu mengapa tidak dilepas liarkan kembali ke habitat asalnya untuk melepaskan singa atlas kembali ke alamnya tidak boleh sembarangan dan tentu bukan perkara yang mudah para peneliti harus mempertimbangkan luas habitat jumlah mangsa dan kebuasan individu jika di penangkaran mereka tak perlu susah-susah untuk memburu mangsa jadi akan menimbulkan sikap manja dikhawatirkan jika singa atlas dilepas liarkan mereka mempunyai skill berburu yang kurang usaha reintroduksi ini sebenarnya masih memungkinkan tetapi membutuhkan rencana jangka panjang itu tadi sedikit informasi seputar singa atlas manusia bisa mengergai sesuatu jika sudah kehilangan sekian dulu informasinya semoga bermanfaat mohon maaf jika masih banyak kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!